Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi terkait persiapan penyelenggaraan AMM PMC minggu depan dan juga mengenai, update mengenai Nyanmar. Saya mulai dengan isu pertama, persiapan AMM PMC. Rekan-rekan rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting Post-Ministerial Conference atau disebut IMM PMC akan dilakukan di Jakarta tanggal 11 sampai 14 Juli 2023. Akan diikuti oleh 29 negara plus ASEAN Sekretariat plus Uni Eropa. Tingkat kehadiran pada tingkat Menteri Luar Negeri sangat tinggi. Regardless beberapa hari sebelum pertemuan, akan berlangsung pertemuan tingkat Menteri NATO di Vilnius. Dan hingga hari ini sudah terdaftar 1.165 delegasi dan 493 wartawan yang akan hadir dalam rangkaian pertemuan AMM PMC. Di dalam 4 hari pertemuan, terdapat 18 pertemuan, yaitu SunFest, ICHAR, 56 AMM dalam bentuk plenary, 56 AMM dalam bentuk retreat, PMC dengan India, dengan New Zealand, dengan Rusia, dengan Australia, dengan China, dengan Jepang, Korea, Uni Eropa, UK, Kanada, Amerika Serikat, ASEAN plus 3 atau APT, EAS dan ARF. Di samping itu juga terdapat beberapa pertemuan trilateral, antara lain, Chair ASEAN plus ASEAN Sekretariat plus Norway, trilateral pertama. Kemudian ada trilateral yang lain, yaitu Chair ASEAN, ASEAN Sekretariat, dan Durkye. Rekan-rekan selain memimpin berbagai pertemuan AMM PMC, saya juga akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Sejauh ini terindikasi 13 pertemuan bilateral. Namun tentunya angka ini akan terus bergerak, disesuaikan dengan dinamika di lapangan dan alokasi waktu. Dan mendahului pertemuan AMM PMC, pertemuan tingkat teknis SOM dan CPR sudah akan dimulai besok tanggal 8 Juli 2023. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, terdapat 12 outcome documents yang akan dihasilkan. Negosiasi masih terus berjalan sampai saat ini, dan tentunya masih akan terus berlanjut sampai pertemuan berlangsung, termasuk joint communique para menlu ASEAN yang merefleksikan berbagai perkembangan kerjasama ASEAN selama setahun, prioritas kerjasama ke depan, dan isu-isu kawasan serta global yang menjadi perhatian ASEAN. Rekan-rekan media yang saya hormati, situasi dunia saat ini masih dipenuhi rivalitas yang tinggi. Perang di Ukraina masih terjadi sampai saat ini. Situasi ini sangat berdampak bagi upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Situasi ini juga berdampak pada suasana pembahasan di semua forum multilateral dan internasional. Di dalam situasi seperti ini, maka menjadi semakin penting bagi ASEAN untuk memperkuat soliditas dan kesatuannya agar dapat terus memainkan sentralitasnya. Dan dengan sentralitas ini, maka ASEAN akan dapat memainkan peran untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Di saat yang sama, ASEAN juga masih menghadapi masalah menyanmar. Krisis politik yang dipicu oleh kudita militer telah berlangsung lebih dari dua tahun. Selama pendekatan yang diambil oleh para pihak adalah pendekatan zero sum, maka perdamaian yang durable tidak akan terjadi. Selama spirit perdamaian tidak dimiliki oleh para pihak, maka perdamaian yang durable tidak akan terjadi. AMMPMC merupakan salah satu mekanisme ASEAN yang memiliki peran penting sebagai convening power, di mana culture of communication, culture of dialogue terus berusaha dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB, piagam ASEAN, dan hukum internasional. Dalam kaitan ini dan untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan ketahanan ekonomi kawasan, beberapa hal yang akan dikedepankan dalam pertemuan AMMPMC kali ini antara lain. Pertama, memperkuat penegakan prinsip-prinsip di ASEAN Charter dan berbagai tata perilaku seperti TEC, SONVEST, maupun AOIP, guna terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran kawasan. Kedua, terus memperkuat confidence building measures atau CBM sambil mulai memperkuat preventive diplomacy. Dalam kaitan ini, saya akan mendorong agar mekanisme China, Japan, Korea dapat direvitalisasi kembali. Mekanisme ini sangat penting bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan. Ketiga, mendorong Nuclear Weapon States atau NWS untuk aksesi protokol traktat SONVEST. Keempat, menyelesaikan guidelines untuk mempercepat penyelesaian negosiasi Code of Conducts di Laut Cina Selatan. Kelima, menyelesaikan pembentukan ASEAN Maritime Outlook. Rekan-rekan, Outlook ini akan menjadi dokumen yang sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan menghindari duplikasi kerjasama maritim yang selama ini dilakukan oleh 12 badan sektoral ASEAN dan sebagai rujukan negara mitra dalam kerjasama maritim dengan ASEAN. Keenam, membahas kerjasama konkret dalam memperkuat ketahanan pangan, arsitektur kesehatan kawasan, penguatan kerjasama maritim, dan transisi energi termasuk ekosistem kendaraan listrik. Hasil pembahasan dari berbagai isu ini akan disampaikan ke KTT ke-43 bulan September mendatang. Ketujuh, untuk pertama kalinya, implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific diarus utamakan dalam pembicaraan dengan negara mitra dengan fokus pada pembahasan kerjasama konkret dan sebagaimana teman-teman ketahui, prinsip utama dalam AOIP adalah inklusivitas dan membangun kerjasama konkret. Oleh karena itu, ASEAN siap melakukan kerjasama dengan mitra manapun dalam rangka implementasi AOIP. Dan ini tercermin dalam berbagai dokumen ASEAN dengan mitra, baik pada tingkat politis maupun tingkat teknis seperti pembuatan kerjasama yang konkret. Dan dalam konteks inilah, pada bulan September nanti akan dilakukan ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum dalam mengimplementasikan AOIP. Kedelapan, untuk pertama kalinya juga, ASEAN meng-engage AORA dan BIF sebagai bagian dari pelaksanaan AOIP untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Engagement dengan AORA dan BIF akan dilakukan pada KTT September nanti. Roadmap MOU kerjasama sekretariat antara ASEAN sekretariat dengan BIF sekretariat terus dimatangkan. Rekan-rekan sebagai Tuan Rumah dan Ketua ASEAN, Indonesia akan berusaha maksimal agar dialog dan pembahasan selama berlangsungnya AMMPMC berlangsung secara konstruktif. Indonesia siap menjembatani semua perbedaan yang muncul dan kita siap dan mencoba agar pembahasan dapat menghasilkan kerjasama konkret yang akan dapat dibawa ke KTT 43 bulan September nanti. Tentunya, dukungan negara anggota ASEAN dan negara mitra ASEAN sangat diharapkan. Rekan-rekan media yang saya hormati mengenai Myanmar, saya ingin menyampaikan update langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN dalam menangani isu Myanmar. Beberapa prinsip yang dijalankan Indonesia yaitu menjadikan Five PC, Five Point Consensus sebagai rujukan utama, menjadikan keputusan para pemimpin ASEAN sebagai dasar bertindak, menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip jagam ASEAN, dan siap menjembatani perbedaan. Tiga hal utama yang ingin saya sampaikan pertama, mengenai engagement. Rekan-rekan, engagement dengan semua pihak, dengan semua pihak adalah kunci dalam mengimplementasikan Five PC. Dalam waktu hampir tujuh bulan, Indonesia telah melakukan engagement yang sangat intensif dan secara inklusif. Saya ulangi, sangat intensif dan secara inklusif. 110 engagement telah dilakukan, baik berupa pertemuan in-person, virtual, maupun melalui pembicaraan per telepon. Termasuk, engagement saya secara in-person, baik dengan Menteri Luar Negeri NUG, maupun Menteri Luar Negeri SEC dalam beberapa kali. Dan engagement kantor special envoy, baik dengan Ethnic Resistance Organizations, EROs, wakil-wakil partai politik, dan CSO serta pihak-pihak lain di Myanmar. Engagement yang intensif dan inklusif, penting untuk dilakukan, dan menjadi kunci untuk membangun trust, mendengarkan posisi masing-masing pihak, mencoba membangun jembatan untuk mempersempit perbedaan, mendorong deeskalasi kekerasan dan renouncing the use of force, mendorong dialog inklusif, dan mengajak semua pihak untuk membantu dan mendukung pemberian bantuan kemanusiaan dengan prinsip no one left behind. Engagement bukan merupakan tujuan, namun merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu dialog inklusif untuk mencapai perdamaian yang durable. Oleh karena itu, engagement ini merupakan building block yang pertama. Saat ini, sudah waktunya building block kedua mulai dibangun, yaitu mendorong dialog di antara para pihak, menuju dialog inklusif nasional. Oleh karena itu, dalam pertemuan saya, baik dengan Menteri Luar Negeri NUG, dan Menteri Luar Negeri SEC, saya telah sampaikan pentingnya dialog inklusif. Dialog inklusif merupakan satu-satunya way forward. Dialog inklusif merupakan satu-satunya way forward, jika para pihak menginginkan perdamaian yang durable di Myanmar. Semua pihak luar harus mendorong dilakukannya dialog inklusif di Myanmar. Masih terkait dengan engagement, selain dengan para pihak di Myanmar, Indonesia juga melakukan engagement dengan negara tetangga Myanmar dan key players lainnya, dengan pesan utama, agar mereka mendukung implementasi five-point consensus. Kedua, mengenai bantuan kemanusiaan. Jadi yang pertama mengenai engagement, kedua mengenai bantuan kemanusiaan. Terdapat langkah maju untuk bantuan kemanusiaan. Akses kepada stakeholders diberikan kepada AHA Center. AHA Center telah berhasil menyelesaikan joint needs assessment. AHA Center sudah melakukan delivery tahap awal pada Mei 2023. Saat ini, AHA Center sedang mempersiapkan penyaluran bantuan kepada 400 rumah tangga atau sekitar 1.450 orang IDBs. wilayah Sagaing dan Magewe akan menjadi salah satu prioritas selanjutnya. Selain itu, AHA Center juga telah bertindak cepat membantu korban Moka Cyclone senilai US Dollar 1,6 juta. Secara bilateral, Indonesia telah menyampaikan bantuannya pada 26 Juni 2023 sebanyak 45 ton dengan nilai lebih dari 0,5 juta US Dollar. Setengah juta US Dollar berupa. Makanan siap saji, terpal, tenda, peralatan pertukangan, generator, selimut, serta air minum yang diperlukan para korban Cyclone Moka khususnya di wilayah Rachenstedt, Nyanmar. Di dalam berbagai komunikasi, Indonesia juga mendengar adanya informasi, adanya kebutuhan vaksin, terutama untuk anak-anak. Indonesia tengah meminta data mengenai kebutuhan vaksin dan siap untuk berkontribusi. Semua pihak harus berkomitmen untuk membantu penyaluran bantuan kemanusiaan dengan prinsip no one left behind dan tidak mempolitisir bantuan kemanusiaan. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas semua pihak. Yang ketiga mengenai tindakan kekerasan. ASEAN masih sangat prihatin dengan masih meningkatnya penggunaan kekerasan di Nyanmar yang mengakibatkan korban sipil dan hancurnya fasilitas umum. Hal ini harus segera, saya ulangi, harus segera dihentikan. Di semua engagement yang dilakukan Indonesia dengan semua pihak di Nyanmar, dorongan untuk menghentikan tindakan kekerasan ini terus disampaikan dan menjadi prioritas. Tanpa penghentian kekerasan, tidak akan ada situasi kondusif. Tanpa situasi kondusif, maka tidak mungkin dapat dilakukan dialog yang inklusif. Dan tanpa dialog yang inklusif, maka tidak akan ada penyelesaian damai yang diterima oleh semua pihak. Dan tidak akan ada perdamaian yang durable di Nyanmar. Dekan-dekan, saya ingin ulangi, bahwa sebuah konflik hanya dapat diselesaikan jika para pihak memiliki semangat dan komitmen sungguh-sungguh untuk memujudkan perdamaian. Perdamaian yang durable tidak akan dapat dicapai jika pendekatan yang diambil adalah zero sum. Mari kita terus dorong semangat dialog dan damai para pihak di Nyanmar. Dan isu mengenai Nyanmar ini tentunya akan dibahas kembali dalam pertemuan retret para Menteri Luar Negeri ASEAN. Dekan-dekan yang saya hormati, sebagai penutup, AMMPMC adalah bagian penting dari mekanisme ASEAN untuk menjadikan ASEAN matters dan menjadikan Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth. Demikian beberapa update persiapan pertemuan AMMPMC mendatang yang dapat saya sampaikan per hari ini. Demikian teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.